Alih-alih dapat mengurai kemacetan pemberlakuan aktivitas angkutan truk batubara yang dimulai pukul 6 sore sampai pukul 6 pagi justru semakin semraut. Seperti di titik ruas jalan Kabupaten Batang hari ini, kemacetan panjang terjadi di ruas jalan Muara Tembesi-Muara Bulian pada Jumat malam 10 Desember 2021. Dalam pantauan di lapangan, diperkirakan ada sekitar ribuan unit kendaraan yang antrian berdesakan di ruas jalan lintas tersebut dan mayoritas merupakan truk angkutan batubara. Bahkan akibat kemacetan ini, kendaraan tampak terbagi dalam tiga barisan. Seorang sopir truk angkutan batubara, Imal, mengaku bahwa kemacetan seperti ini sudah kerap terjadi dan sudah dialami para sopir dalam setiap hari sejak adanya kebijakan pemerintah soal jam operasional. Di mana truk mereka terjebak dalam kemacetan tersebut hingga berjam-jam. Akibat kondisi ini jarak tempuh dari durian luncuk kecamatan Batin 24 sampai Muara Bulian yang seharusnya hanya memakan waktu 2 jam, kini bisa mencapai 7 jam. Menurutnya, selain pemberlakuan jam operasional yang ditetapkan oleh pemerintah, adanya kebijakan pemeriksaan tonasi di jembatan timbang di Tembesi, membuat kendaraan pengangkut hasil tambang itu harus antri, hingga menjadi pemicu terjadinya kemacetan. Akibat kondisi ini, para sopir pun meminta agar pemerintah kembali mempertimbangkan aturan yang telah diterapkan. Seperti biasa lah bang, yang sebelum yang peraturan ini dibikin kan, ini peraturan ini juga gak bisa ngurai kemacetan, ibaratnya gak bisa jadi solusi juga. Bukan solusi, malam bikin susah lah, susah. Kami susah juga, jadi kan kalau macet dijalankan warga juga marah kan. Seluruhnya jadi kena impasnya. Pirdana Trio, Jami TV